Intro Ayo, hello guys, kembali lagi di channel gue dan di video kali ini gue kembali mainin Dragon Age 2 Tencent lagi di video kali ini gue tuh mau ngebikin Gwit Newbie dikarenakan semakin banyaknya orang Indonesia yang mainin Dragon Age 2 Tencent nih ya dan Gwit Newbie kali ini gue mau bikin mengenai cara leveling dan cara power up power up disini yang mau gue bahas fokusin mengenai power up newbie dikarenakan untuk power up newbie dan power up untuk karakter yang udah level max itu sangat-sangat jauh berbeda guys ya jadinya yang gue bahas ini sesuai dengan judulnya yaitu power up Gwit Newbie oke langsung aja kita mulai pembahasannya ya kalian bisa lihat disini ada karakter gue yang paling cantik yaitu si Yerin aduh cantik banget si Yerin ya semakin hari ini makin cantik dan makin hari CPnya makin naik wah tiba-tiba gue jago pantun anjay nah disini kalian bisa fokus ke sebelah kiri ini ya tapi main quest gue ini udah limit ya udah mentok jadinya gak ada intinya yang disebelah kiri ini ada quest yang warna kuning itu main quest nah kalian wajib banget jalani main quest karena main quest itu XPnya gede terus salah satu syarat untuk change job terus yang ketiga itu buat ngebuka daily quest daily quest itu ngebukanya bertahap sesuai dengan level main quest kalian guys nah selain kalian harus mainin main quest kalian juga bisa fokus ke menu daily nih ya nah disini ada daily quest macem-macem banget nih guys ya ada daily quest yang aktif ya yang gak ada waktu-waktuannya dan ini yang atas nih daily quest yang pasif nih ya yang ada waktu-waktuannya ini yang sering banget gua skip ya karena sering kali tabrakan sama jam kerja gua terus juga kadang gua males sih contohnya itu kayak guild bonfire yang dari quit nih ya ini dapet XP yang cukup gede nih XPnya ini 1.420.000 nih lumayan banget guys ya ini jam 6 ya jam 6 sampai jam 6.15 ini tulisannya jam 19 ini dikarenakan beda waktu antara Indonesia dan China jadi duluan China 1 jam guys ya oke kita fokus ke daily lagi kita balik ke pembahasan daily nah disini kalian wajib banget jalanin daily ya ini ada daily yang khusus buat ngedapetin XP ada daily yang khusus buat ngedapetin batu enhance terus ada daily yang buat ngedapetin equip terus ini yang ngedapetin treasure map terus ini yang pet path finding terus ini ada daily Q&A ini semuanya penting guys ya intinya yang gua kelarin ini wajib banget kalian kelarin ini untuk dari segi dailynya nah selain kelarin daily quest kalian juga harus offline ini tips apaan disuruh offline ya offlinenya itu ketika kalian udah kelarin semua daily quest loh guys jadi ada aturannya offline loh di D&D 2 terus misal nih kalian new player kalian itu masih level 31 dan untuk main questnya itu level 32 jadi itu bisa dibilang stuck ya main questnya stuck ketika kalian udah kelarin daily quest ya semua daily quest dan main quest kalian itu stuck kalian langsung aja offline oke gua bakal langsung kasih liat aja ke kalian sembari gua review semua akun Tuyul gua anjay men mau pamer nih enggak lah ya buat apa dibamerin server Cina juga ya nah disini akun gua udah banyak banget nih guys ya dari atas nih ntar-ntar nah ini ada Yerin ini CPnya segini ini rata-rata level 100 dan untuk CPnya itu rata-rata 100k ini gua bakal pake Yejin ya yang baru gua bikin 1 bulan lalu ini adalah Adap Adap ternyata damagenya lumayan banget loh guys ya gua udah coba dihagen nah ini ada ini calon SS shooting star kemarin waktu gua bikin Adap ini ya bikin video mengenai Adap ini gua ngomong bahwa gua mau change job karakter gua yang udah level 100k tapi itu sayang-sayang banget gua gak bisa nge-review skillnya si GM juga ya kalo misal gua bikin dari awal kalian bisa liat skill X-nya si GM dan juga shooting star jadi kedua jobnya kalian bisa langsung liat oke langsung aja kita pake Yejin nah kalian bisa liat nih ntar kalo udah masuk ke kota itu bakal dapet XP berapa gua offline tadi jam jam berapa ya jam 7 mungkin ya gua lupa sih ini udah berapa jam nih sampe sekarang dapet XP berapa yah ngebug dong anjir ini gak keluar nah baru keluar anjir delay parah banget ya gua udah offline 3 jam 9 menit dan untuk XP yang gua dapet ini berapa guys ya 19 juta anjay termaksudnya gede banget guys ya misal kalian offline 12 jam itu kisaran berapa sih ya nyampe nyampe 100 juta gak sih gua lupa etungannya sih guys ya intinya offline itu dapet XP udah gitu aja oke yang selanjutnya ini gua mau bahas mengenai hidden daily quest yang ada di server Cina jadi bagi kalian ya bisa skip aja bagian ini karena bagian ini khusus untuk server Cina saat ini saat ini bulan April 2021 mungkin aja ini bakal beda ketika udah release server C atau globalnya guys ya dulunya quest-quest ini ada di menu quest yang daily ini sih guys nah yang di daily ini ada dulunya cuma ketika player-player udah pada level max dan ya udah setengah tahun game ini rilis quest-quest ini ada 2 quest ya quest-quest ini tuh masuknya ke hidden tapi gak hidden-hidden banget sih disini ada guys ya cuma gak ada di point harian aja oke yang pertama gua bahas ini dari NPC nih NPC kayak sorters gitu si tampilannya guys ya nah disini kalian bisa lihat yang paling atas nih ya ini bikin party nah ini minimal 2 orang guys ya jadi kalau kalian solo player itu bakal sedih tapi gak bagi gua karena gua itu selalu random invite asal invite aja cuy dan untuk quest hidden ini dapetin XP yang cukup gede ini XP cukup gede loh guys ya jadi wajib banget bagi kalian buat ngejalanin ini nah yang selanjutnya ini hidden daily quest yang ada disini nih guys ya gambar questnya ini jadis tapi beda sih jadis itu ada 2 yang pertama ini ini tuh anecdote of desert dan yang ini tuh fitur fighter ya fitur sayap jadi kalian wajib banget jalanin ini wah kebetulan banget gua belum skip cuy untung gak login loh kalau gak aduh sayang-sayang banget nih cuy jadi kalian jalanin aja ya nyampe level 4 ya tergantung CP kalian sih kalau misal kalian mampunya nyampe level 3 ya stuck di level 3 gak masalah yang penting di next day kalian skip-skip kayak gua ini nih ketika CP kalian udah mencukupi kalian bisa langsung ke stake 4 dan ya seperti biasanya next day kalian wajib banget reset-reset ini buat dapet sayapnya dan setelah kalian udah ngereset gitu udah dapet fiturnya fitur 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 maksud gua ya aduh english gua rip banget cuy sorry-sorry kalian masuk ke menu ini ya ke menu fiturnya tampilannya ini kayak gini jadi untuk sayap-sayap ini maxnya tuh level 9 ketika level 9 udah beda tampilan guys ya jadi ini penting banget ini karena gak ada di poin harian ya jadinya mungkin beberapa dari kalian atau banyak dari kalian itu gak ngejalanin ini ini penting banget sih guys ya serius oke itu aja sih ada 2 hidden daily quest yang sangat-sangat penting bagi new player server China oke yang selanjutnya ini adalah masalah power up ya masalah power up ini ada beberapa bagian ya yang pertama itu enhance enhance itu penting banget guys ya untuk saat level kalian level 1 sampai level 79 itu equip kalian rata plus 10 gak masalah tapi syukur-syukur sih plus 20 rata plus 20 semua equip tapi itu untuk support kalau buat DPS kalian bisa utamain ya bagian ini nih gue bakal lingkarin ya kalian bisa utamain ini bagian ring air ring terus weapon terus juga ini ada belt necklace dan juga kaki itu penting banget buat DPS itu aja sih untuk enhance yang selanjutnya itu untuk equip cara ngedapetin equip sesuai dengan level kalian kalian bisa masuk kesini nih guys ya ke telequest terus yang ini nih wah gue belum jalanin nih guys ya udah males banget nih udah jam malem lagi jadi untuk dungeon ini tuh sesuai dengan level kalian ini gue udah level 90 jadinya gue udah ada di sebelah sini guys ya ketika gue level 40 pastinya gue ada di sebelah sini nih level 40 sampai 49 dan itu equipnya ngikut dengan level kalian guys ya intinya kalau yang bagian equip ini kita bisa dapet dari sini untuk newbie ya ini penting banget ketika kalian level 1 sampai 79 ketika kalian udah level 80 ya jangkauannya itu 80 sampai 90 itu kalian harus cari equip dari SDN gimana caranya guys ya ketika kalian cepek kecil pastinya seringkali di kick sama player Cina jadi gini gue bakal ajarin kalian gimana cara ngemis buat di accept party SDN tapi kalau misal gue lagi free gue bisa bantuin sih ya khusus server Wechat 6 selain itu gue gak bisa karena akun gue cuma ada di server 6 jadi kalian bisa ketik aja kayak gini gue bakal cantumin ya help me hailong please wo si wei juren yang artinya itu bantuin saya hailong hailong itu SDN si dragon nes terus wo si wei juren itu artinya saya orang asing syukur-syukur kalian itu bisa merayu orang-orang Cina ya supaya bisa berteman supaya di next day next reset ya next reset itu bisa ngebantuin SDN lagi ya itu aja sih oke guys jadi untuk video kali ini gitu aja yang tadi gue udah bahas mengenai cara leveling bersama si Ye Rin dan untuk cara power up bersama si Ye Jin kalian bisa aja lakuin semua hal yang gue omongin di video kali ini guys ya karena semua hal yang ada di video kali ini penting banget bagi semua new player entah itu kalian new player server Cina new player server global ataupun new player server C tapi global dan C ini gak tau kapan sih gue juga masih belum tau mungkin 2022 atau 2021 akhir gue gak tau juga sih guys ya oke video kali ini gitu aja guys thank you banget yang udah nonton dan see you in the next video bye bye